selamat menikmati teman-teman hari ini saya mau buat video proses pembuatan tempe jadi yang penasaran seperti apa cara saya buat tempe dari awal sampai nanti ada hasilnya ditungguin terus diikuti videonya dan nonton video jangan di skip-skip ya makan cepat dina mau masak kacang dina makan dina tina, tidur di namp oh ayo 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 Teman-teman, ini tempe-tempe lagi Ini kacang kedelai yang saya beli ibu hari Sekarang saya mau cuci bersih dulu Sebelum saya rebus Jadi diikuti terus videonya ya Dan jangan subscribe Terima kasih Terima kasih Sekarang teman-teman Waktunya saya mau rebus kacang Yang sudah saya cuci tadi Makan cepat naik Ciciwi naik Cepat kicam berapa nih Mungkin mangi ya Cepat kenaik Makan naik Cepat kenaik Cepat kenaik Cepat kenaik Makan naik Teman-teman Ini kacang kedelainya Sudah saya Sudah saya rebus teman-teman Ini tuh rebusnya Matang Hampir mendekati matang teman-teman Dan ini saya simpan seperti ini dulu Karena ini juga airnya Masih panas Nanti baru dibuang kulitnya Karena ini sudah menggrip Jadi saya mau istirahat dulu Jadi diikuti terus videonya ya Teman-teman Ini sekarang saya mau Apa Saya mau kupas kulit kacangnya Ini yang kupas-kupas kulit begini Ini yang paling lama teman-teman Sama cuci Kalau cuci juga Karena harus dikupas Dan dicuci bersih Sekarang ini sekecil Di kamar sama nenek yang main Karena Kalau disini Banyak nyamu Teman-teman Sesudah baku Ruan nyamu Iya sih Tapi panas Sebenarnya Si kecil Di kamar main sama neneknya Sempat ada yang Sudah bisa Buat Eh sudah bisa Apa Sering buat tempe Bagaimana cara Kalian Membuang ini kulitnya Kulitnya kacang kedelai Yang Cepat Karena Menurutku yang paling lama itu Ini Kupas kulit Kupas kulit kacang Perasaan Perasaan Kayak banyak sekali Jadi ini kacang Teman-teman Apakah Terlalu Membang Atau bagaimana ini Perasaan saya beli Hanya sedikit Ini hampir penubah Skop Kue Airnya masih hangat Hangat Ini teman-teman Diikutin terus video saya Teman-teman Karena ini saya Mau Cepat-cepat Ini Cepat-cepat Cepat-cepat Karena ini sudah jam Delapan Becang delapan Setelah delapan Setelah delapan Sebentar lagi Si kecil mau tidur Sudah harus Terburu Teman-teman Ini kacang kedelainya Sudah saya cuci Bersih Sudah tidak ada lagi Kulit-kulitnya Dan Ini Kulit Dari kacang kedelainya Itu banyak Yang ikut kacangnya Teman-teman Tapi tidak apa-apa Saya buang saja Jadi sekarang Waktunya untuk saya rendam Teman-teman Ini kacangnya Saya mau Rendam Saya masih kan Teman-teman Terus ini Wadahnya Saya mau isikan air Teman-teman Dan ini Ini diisi air Melewati batas Dari kacang kedelainya Seperti ini yang saya bilang Teman-teman Harus Airnya itu Lebih Banyak lagi Seperti ini Terus ini disimpan Sampai besok pagi Teman-teman Baru direbus lagi Sampai besok pagi Sampai besok pagi Di kamarnya Gak disberantakan Atur bantalnya Mana bantalnya Mama Siapa Oh coba Teman-teman Teman-teman Ini pagi hari Sekitar jam Sembilan Dan ini Tuh Dia agak-agak Begini teman-teman Dia menguning Begitu airnya Dan ini Saya mau langsung Rebus teman-teman Jadi diikuti terus Videonya ya Ini sementara Proses perubusan Disini belum Direbus Dan ini Airnya Saya tidak buang Karena air Perendaman ini Yang saya pakai Kembali Untuk merebus Kacang kedelainya Teman-teman Ini Kedelainya Sudah saya rebus Ini sudah matang Dan tinggal dikeringkan Proses peragiannya Nanti setelah Kedelai ini kering Jadi Videonya Cukup sampai disini dulu Tungguin video Kelanjutannya ya Teman-teman Ini Apalagi namanya Ini Kacang kedelainya Sudah kering Dan sekarang Saya mau kasih ragi Ragiku disini Teman-teman Sekarang kedelainya Sudah kering Sudah kering teman-teman Karena Saya pegang Gini Sudah tidak ada airnya Sudah kering Ini waktunya Kita kasih lagi Ini Ini teman-teman Pemberian raginya Saya tidak Takar 1 sendok Atau 2 sendok Pokoknya Saya perkirakan Saya Kalau saya Lihat Sudah merata Di Di kacangnya Saya sudah Tidak Kasih lagi Ragiku Aduk 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 Jadi Eh Jadi Lain Eh Ini Tidak apa-apa Teman-teman Diaduk Pake Tangan Karena Saya sudah Cuci tangan Tadi Ada Beberapa Masih ada Teman-teman Kacangnya Yang tidak Terbelah Harus Terbelah Semua Teman-teman Biar Semua Itu Bagian Kacangnya Terkena Ragi Teman-teman Waktunya Sekarang Saya Membungkus Kacang Kedilainya Jadi Diikutin Terus Video Saya Teman-teman Dan Jangan Di Skip Teman-teman Ini Plastik 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 OPP Apakah Kepanjangannya Itu Teman-teman Plastik OPP Ini Saya Sudah Beli Jadi Saya Tidak Perlu Lagi Capek Capek Merekatkan Plastik Menggunakan Api Karena Saya Sudah Beli Ini Plastik OPP Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Jadi Tempe Sekalian Dibungkus Dulu Teman-teman Baru Nanti Ditusuk Tusuk Berapakah Hasilnya Ini Apa Plastik Hasilnya Ini Saya Sengaja Memang Beli Yang Plastik Yang Ukuran Sedang Begini Teman-teman Yang Kecil Begini Karena Imut Saja Begitu Kalau Tempe Kecil Kecil Begini Kayaknya Cuma Dima Bungkus Ini Jadi Dima Bungkus Atau Enam Bungkus Kayaknya Sudah Dapat Tiga Kayaknya Nanti Ini Plastik Teman-teman Tidak Perlu Dibuang Bisa Digunakan Kembali Plastik Nanti Kalau Kalau Mau Buka Kalau Misal Tempenya Jadi Tinggal Dibuka Saja Lewat Sini Wah Sekir Ada Sudah Rekat Tiga Serious Tiga Tiga selamat menikmati teman-teman ini sekarang saya mau tusuk-tusuk plastiknya ini harus dibalik teman-teman depan belakang plastiknya harus ditusuk-tusuk selesai ini sudah selesai satu tusuk teman-teman dan ini saya dapat bungkus ya 1,2,3,4,5,6,7,8 saya dapat 8 bungkus teman-teman dan sekarang ini tempe dan sekarang ini kacangnya yang saya sudah kasihkan lagi saya mau simpan di ruangan yang tertutup jadi diikuti terus videonya ya teman-teman tempenya saya akan simpan di dalam sini di dekat-dekat makanan ini karena dulu saya juga selalu simpan itu di sini teman-teman waktu buat tempe yang jadi itu saya simpannya di sini dan ini saya mau alasi pakai handuk simpan tempenya di sini teman-teman ini tempenya sudah saya susun begini dan ini tinggal saya mau tutupi pakai handuk kita lihat besok teman-teman besok pagi kita lihat apakah jamurnya apakah ini tempenya sudah mulai berkeringat atau tidak atau seperti apa besok kita lihat selamat pagi teman-teman ini video keesokan harinya sekitaran jam 7 ini saya mau lihat tempenya apakah sudah berkeringat atau seperti apa karena kemarin itu saya bungkus ini tempe itu sekitaran mau jam 3 sore dan ini pagi hari sekitaran jam 7 ini saya mau lihat tempenya seperti apa jadi bismillahirrahmanirrahim semoga sudah berkeringat bismillahirrahmanirrahim ya Allah itu teman-teman tempenya tempenya semuanya sudah berkeringat itu teman-teman itu tempenya sudah berkeringat dan kita lihat besok apakah apalagi namanya itu jamurnya sudah keluar atau seperti apa jadi kita lihat besok lagi ya teman-teman dan teman-teman hampir lupa ini apa namanya tempenya kalau dipegang seperti ini itu dia hangat ya hangat teman-teman jadi ditungguin terus videonya dan jangan di skip-skip teman-teman teman-teman ini keesokan harinya lagi sekitaran jam 7 jadi sekarang saya mau lihat tempenya ya Allah bismillahirrahmanirrahim teman-teman teman-teman ini kita lihat hasil tempeku seperti apa tuh teman-teman dan kita lihat yang lain lagi hasilnya tadaaa ini teman-teman yang saya lihat tempenya itu seperti ini itu jamurnya tidak merata begitu tapi tidak apa-apa ini tempenya bisa dimakan sudah bisa diolah teman-teman jadi sebentar saya mau langsung olah tempe ini buat sarapan jadi diikutin terus videonya ya itu sih kecil teman-teman pagi-pagi langsung saya masakan tempe emang tempe tempe emang tempe enak makan beda enak tempe 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 kecap manis yami bagaimana yaminya tempe so good enak enak itu belum teman-teman cuci muka saja pagi-pagi langsung makan tempe 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 telur sama sayur timun terus ini ada teh beras tempe 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 jatuh cita nya dinak tempe selamat pagi teman-teman ini saya baru muncul di video karena tadi pagi itu Pak Kodiska teman-teman tidak mandi jadi agak malu-malu gitu muncul di hadapan kalian teman-teman tadi itu saya langsung masak tempe yang saya buat saya buatnya itu cuman apa tumis kecap manis untuk salafannya kecil juga dan itu saya langsung masak dua bungkus teman-teman dan pemungkus tempenya itu saya tidak rusak sama sekali karena tempenya bisa keluar kalau perkatnya sudah dibuka tempenya sudah bisa keluar teman-teman dan ini plastiknya saya sudah cuci tinggal dikeringkan terus nanti bisa dipakai kembali kalau mau buat tempe dan juga itu tadi pagi tempenya saya langsung simpan di kulkas karena takutnya kalau kelamaan saya simpan di luar akan rusak karena ini hawanya sangat-sangat panas ya takutnya rusak teman-teman dan ini saya kasih keluar kembali karena saya mau memperolehkan sekalian sampai saya memungkan ini saya tidak tahu apa namanya ini pokoknya ini itu saya dapat kalau saya beli daging sapi atau bakso itu dikasih yang seperti ini teman-teman jadi ini saya pakai juga untuk saya simpan di kulkas biar tempeku itu aman terpendali teman-teman biar tidak rusak jadi ya seperti itulah teman-teman cara saya membuat tempe walaupun jamurnya tidak merata begitu masih ada yang tidak maksudnya tidak rata begitu jamurnya teman-teman tapi itu bisa langsung diolah dimakan kayak saya tadi langsung saya olah buat serapan paginya kami jadi terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir semoga kalian suka dan terhibur buat yang baru bergabung di channel ini saya mengucapkan selamat bergabung jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati